Tak terasa hari raya Idul Fitri akan segera tiba. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Muna melaksanakan rapat sebanyak tiga kali guna membahas lokasi yang akan digunakan masyarakat melaksanakan sholat Idul Fitri nantinya. Dari hasil rapat tersebut diputuskan bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri akan digelar di masjid masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan mengingat wabah COVID-19 belum juga berakhir. Abdul Aziz Teo mengatakan pelaksanaan sholat Idul Fitri diputuskan di masjid masing-masing, baik di masjid kecamatan maupun di kelurahan dengan berbagai pertimbangan. Pelaksanaan harga Idul Fitri 14-14 di kota Kabupaten Muna itu pertama di hasil rapat selasa waktu 7 akhir itu kita putuskan di alun-alun. Tetapi setelah kemarin di ekstra itu ada arahan dari Pak Bupati supaya dipindahkan di sholat. Setelah perkembangan rapat kemarin, tanggal 2009, setelah melalui banyak pertimbangan termasuk masukan-masukan baru dari polisi yang polis dan Danjing, bahkan kemarin Pak Danjing langsung datang, kemudian Pak Rokopolis juga datang berlaluan kembali. Dengan berbagai peti pertimbangan, karena situasi saat ini masih COVID-19, maka disimpulkan, dilaksanakan di masing-masing masjid. Jadi pelaksanaan itu di semua masjid yang ada di seluruh Pertemun. Dalam kota, di kecamatan-kecamatan juga diperintahkan untuk sholat Yudhul Fitri di masing-masing masing-masing.